Intro Belajar peduli lingkungan ternyata dapat ditanamkan sejak dingin Nah seperti yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar di Sukabumi Ya para siswa belajar untuk mengenali beragam jenis pohon, manfaat dan cara merawatnya 10 Januari lalu merupakan hari gerakan 1 juta pohon Untuk memperingatinya para siswa sekolah dasar negeri Dewi Sartika Cipta Bina Mandiri Belajar mengenal pohon yang ada di lingkungan sekolah Dengan antusias para siswa sekolah yang terletak di Cikole Sukabumi Jawa Barat ini Memberi nama sejumlah pohon Selain itu mereka juga diminta menuliskan manfaat yang dimiliki oleh setiap pohon dan cara merawatnya Saking memberi tanda di pohon-pohon biar semuanya tahu apa nama pohon ini dan tahu apa manfaatnya Yang kamu tahu pohon yang ada di sekolah ini apa aja? Ada mangga, jambu biji, kemuning, jeruk tipis Kegiatan ini merupakan bagian dari program Adiwiata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup Program ini bertujuan untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini Sekolah berupaya sejak dini dari kelas 1 itu sudah diperkenalkan Bagaimana kita hidup di sebuah lingkungan yang selayaknya bisa kita nyaman Makanya sekolah menciptakan ini dengan harapan bahwa Anak bisa belajar menghargai lingkungan dan peduli kepada lingkungan Dan bisa dibawa ke lingkungan rumahnya, di lingkungan masyarakatnya Tahun 2014 lalu sekolah ini sempat mendapat penghargaan Adiwiata Mandiri Penghargaan ini diberikan pada sekolah yang dinilai peduli Dan bisa menciptakan suasana serta generasi yang peduli lingkungan Panjia Prianto melaporkan untuk NET